Pertama, ratusan warga binaan di rumah tahanan kelas 1A Surakarta mengikuti sosialisasi Pilgub Jateng 2018 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solo. Dalam sosialisasi yang dilakukan di Aula Serbaguna Rutan, Komisi Pemilihan Umum memberikan beberapa materi terkait teknis pemungutan suara dan pendidikan pemilih dalam Pilgub Jateng 2018. Agar materi dapat diterima oleh warga binaan dan tidak membosankan, sosialisasi dilakukan dengan menampilkan kesenian ketoprak dengan materi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ketua KPU Kota Solo, Agus Sulis Tio mengapresiasi kehadiran sekitar 200 warga binaan yang mengikuti jalannya sosialisasi. Melalui pertunjukan seni, KPU berharap warga binaan akan mudah memahami teknis pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan serendak pada tanggal 27 Juni mendatang. Melakukan sosialisasi kepada pemilih yang berada di khusus sertaan kelas 1 di Kota Surakata. Sosialisasi untuk berikut jahat ini memang kita konsentriskan kepada titik-titik segmen pasar, segmen pemilih tertentu dalam arti pemilih khusus, kemudian juga pemilih yang jantan daerah terkencil, kemudian daerah-daerah yang khusus. Selain itu, pemilih pemula dan juga perempuan juga akan menjadi perhatian kita. Di rumah tahanan kelas 1A Surakarta saat ini telah disiapkan sejumlah kebutuhan dalam gelaran Pilgub. Selain tempat pangutan suara atau TPS reguler, pihak kepolisian juga akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan tambahan. Saat ini terdapat 605 warga binaan di rutan kelas 1A dengan 550 warga di antaranya telah memiliki hak pilih dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. Namun demikian dari total warga binaan yang mendapatkan hak pilih, baru 25 persen yang telah mengantongi EKTP. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo telah menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 403.286 orang. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 1.171 orang masuk dalam pemilih difabel.